Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman memiliki sebuah kacer adalah suatu impian dan dambaan kita ya sebagai pemula ataupun di kalangan pemula oleh karena itu banyak sekali yang bagi teman-teman di luar sana yang pemula yang tentunya itu masih merasa kebingungan mempunyai burung kacer kok cuma hanya diam tidak ada gairah untuk fight ataupun emosi ataupun birahi ya oke jadi ada beberapa teman yang menanyakan di kolom komentar saya dan juga ada yang langsung menanyakan via halaman facebook ya via di channel jadi mas bagaimana sih mas cara menaikkan emosi dan birahi burung kacer agar bisa on ngeplay ataupun buka ekor seperti itu nah biasanya faktor utama ya untuk kacer itu kekurangan birahi dan emosi itulah faktor dimana kita sebagai perawat itu kurang konsisten terutama di bagian pemberian ekstra puding dan juga proses perawatan harian nah oleh karena itu di channel saya ini di via di channel ini dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya agar kacer itu mau buka ekor ataupun ngeplay serta cara menaikkan birahi dan emosi seperti itu oke cara yang pertama yaitu dengan cara memandikan mandi dilakukan pada pagi hari satu minggu cukup dua kali ya gunakan keramba mandi ataupun juga di keramba pengumbar yang juga bisa ya teman teman biarkan mandi dengan sendirinya biar lebih puas terus yang kedua yaitu penjemuran lakukan setelah burung selesai mandi ataupun pagi hari pada pukul sekisaran jam 8 sampai jam 10 jika kuat burung kacer kita itu dijemur bisa ditambah porsi penjemurannya sampai jam 11 sesuai dengan kemampuan dan juga karakter takaran burung kacer teman teman semuanya biasanya misalkan kalau di setiap wilayah itu kan berbeda beda ya kan ada yang wilayahnya itu suhunya itu relatif lebih dingin ya mungkin bisa ditambah direksi penjemurannya itu lebih lama jika di tempat teman teman itu memiliki hawa ataupun cuaca yang cukup panas mungkin cukup bisa terapkan proses penjemuran 1 sampai 2 jam bahkan lebih juga bisa seperti itu yang ketiga yaitu ekstra puding pemberian jangkrik roto dan ulat hongkong dilakukan saat burung mau dijemur dengan porsian atau setelan sesuai karakter burung kacer teman teman semuanya ya oke untuk masalah ekstra puding ini bisa kita terapkan untuk jangkrik langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mencari settingan harian gacuan kita ya tentunya settingan yang diinginkan dengan cara mulailah dari pagi kita berikan ekstra puding berupa jangkrik sekenyangnya misalkan nih di waktu pagi hari kita berikan 10 ekor dan juga sore hari kita berikan 10 ekor setiap harinya selama kurang lebihnya 1 minggu ya teman teman nah tentunya dalam pemberian jangkrik 10 ekor tadi tentunya itu tidak sepanjang hari itu pasti akan habis terus lama-lama juga porsinya itu pasti akan menurun karena apa karena ada titik jenuh misalkan yang tadinya di waktu pagi hari maupun sore hari kita berikan atau kita genjot dengan 10 jangkrik bisa berkurang jadi 8 8 pagi hari 8 sore hari dan tentunya dari hari ke hari pasti akan mengalami penurunan dan pastikan serta perhatikan juga dimana ketika kacer pada titik jenuh dia akan naik ataupun turun setelan jangkriknya jika sudah jika sudah dipastikan adanya tanda-tanda sudah terlihat maka gunakan settingan dengan jangkrik yang kita berikan waktu terakhir kali kita berikan nah misalkan nih dikasih 10 ataupun 8 jangkrik itu kok sisanya cuma yang dimakan cuma 6 ataupun 5 berarti itu kita sudah menemukan settingan jangkriknya di porsi ke 5 pagi 5 sore seperti itu jadi teman-teman bisa terapkan porsi jangkriknya sesuai dengan kemampuan burung kacer itu tadi sambil dilihat apakah jika kita berikan porsi yang segini itu kacernya akan bagus sambil dilihat karakternya oke untuk kroto pemberian bisa kita lakukan seperti biasa misalkan 1 minggu 2 kali pemberian pada hari misalkan nih dalam waktu seminggu itu kita berikan hari serasa misalkan berarti kita akan berikan lagi hari jumat nah maka lakukan jadwal yang sama nah diterapkan 1 minggu 2 kali misalkan hari serasa dan hari jumat bisa dengan posisi 1 cepuk ya kecil itu ya penuh terus yang berikutnya itu ulat hongkong diberikan sesuai kebutuhan dengan cara melihat kondisi kacar kita apakah kurang birahi ataupun over birahi ya jika kacar kita itu memang kurang birahi ataupun kurang emosi kita berikan ulat hongkong kita berikan ulat hongkong bisa terapkan 1 minggu itu 2 kali ya ataupun kalau memang benar-benar kurang kekurangan birahi ataupun emosi bisa kita genjot pembelian ulat hongkong itu setiap hari sampai kondisinya stabil bisa kita berikan 5-7 ekor pagi maupun sore nah ketika pemberian ekstrapoding secara merata itu sudah kita jalankan ataupun terapkan proses pemberian ekstrapoding dari murahi penjemuran dan juga proses mandi nah untuk proses tambahan yang wajib yang harus teman-teman ketahui burung kunci agar burung itu tetap sehat dan gacor dan juga emosi dan birahnya itu stabil lakukanlah step by step dengan teratur mulai dari pagi misalkan pagi burung kita keluarkan atau prosesnya dinamakan proses pengembunan proses pengembunan itu bisa kita terapkan di waktu jam setengah enam ataupun habis subuh sesuai dengan tempat dan kondisi teman-teman semuanya lakukan pengembunan itu setiap pagi kenapa karena pengembunan itu sangat penting bagi burung seperti itu nah ketika pengembunan itu sudah selesai maka lakukan proses seperti tadi penjumburan kemudian dan juga pengembunan ekstra puding nah tips satu lagi untuk teman-teman semuanya agar burungnya itu birahi dan juga emosinya itu naik lakukan proses pengetrekan lakukan proses pengetrekan itu kita track itu dengan satu sampai lima burung dulu jangan langsung kita bawa ke latberan ataupun digantangan dulu kita tes dengan burung teman yang sekiranya kemampuannya itu seimbang kita tes gunanya untuk apa? gunanya itu untuk proses pembelajaran proses pembelajaran digantangan dan juga proses menaikan emosi dan juga birahi lakukan pengetrekan itu sebisa mungkin dalam waktu satu bulan itu bisa kita terapkan dua kali dan juga tiga kali minimal seperti itu lakukan pengetrekan jika sekiranya waktu di track itu kok burungnya langsung on langsung fight itu bagus jadi tetap rutinitas perawatan yang seperti biasanya tetap harus dijalankan jika waktu di track itu burung kita itu kok kok hanya ngetem kok hanya mangat misalkan tidak ada gejala untuk bertarung berarti ada kesalahan dalam proses perawatan jadi kuncinya dalam suatu perawatan itu teman-teman semuanya itu harus konsisten jadi kalau kita merawat burung itu step by step step by step nya itu harus teratur mulai dari pagi sampai sore sampai proses pengkorodongan sampai proses pemasteran itu harus tahu jadi jangan kalau misalkan kita mempunyai keinginan mempunyai burung untuk dilombakan dan sampai juara harus tahu step by step nya nah itu ya itu masukkan dari saya proses bagaimana cara menaikkan birahi dan emosi agar burung itu ngeplay ataupun buka ekor ya fight seperti itu oke jangan lupa teman-teman semuanya untuk mendukung channel ini agar tetap stabil dalam pembuatan video tentang burung kacar maka alangkah baiknya teman-teman semuanya yang baru datang silahkan tekan tombol like dan subscribe nya agar semakin melihat dalam mempublikasikan tentang video-video ataupun tutorial tentang perawatan burung kacar oke cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati